Sekarang inilah saat yang kita tunggu-tunggu, ini ada penampilan dokter spesial yang bakal membahas masalah motivasi hidup sehat dan bermanfaat di masa pensiun. Jadi pensiun itu bukan cuma akhir dari segalanya, tapi langkah baru untuk tetap berkarya gitu ya. Langsung aja kita undang berikan tepuk tangan untuk dokter Agus Ali Fawzi. Tepuk tangan itu mbak Kiki. Yang gak tepuk tangan itu berarti hidupnya masih susah, banyak masalah. Karena belum bisa berekspres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami hormati Bapak GM, Bapak Agus Kuswardoyo, Ketua IKPLN, Bapak Agus Bakhtiar, Sepul Kita, Bapak Ariyadi Sadono. Ini seperti Bapak saya sendiri, Pak Ariyadi ini ya, sudah sejak lama bantu paliatif ya, sejak tahun 2000-an ya. Ya, luar biasa. Pak Kemas, juga Bumia tadi yang sudah memaparkan. Dan keluarga besar dari IKPLN yang sehat, semangat, dan bermanfaat. Tepuk tangan itu kita. Saya Pak Agus, saya juga masuk sudah pensiun sebetulnya ya, 61 saya, masuk 62, tapi karena pangkatnya 4E, jadi disuruh sampai 65. Saya sekarang diberi tugas menjadi ketua paliatif seluruh Indonesia. Dulu rangkep Jawa Timur sama seluruh Indonesia. Jadi saya 30 tahun itu berkutat dengan paliatif itu orang-orang terminal. Terminal ill, end of life, dan dying process. Itu sakaratul maut. 30 tahun saya. Jadi, gak usah heran kalau saya nanti bisa melihat satu persatu ini, oh ini protesan, oh ini sudah konaah istiqomah, ini diambil bojone, itu kelihatan semuanya ya. Nah, kalau yang hadir disini ini, insya Allah, wajahnya itu surgawi semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Saya bukan pantun, tapi ini Suraboyuan ya. Otot kawat, balung mesi, awet jahat, gak mati-mati. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Untuk panjang umur yang berkait itu hanya 5. Satu good gain, gainnya harus bagus. Maka sekarang kalau married, itu harus ada, married counseling. Kalau dulu kan enggak, saya kecele, saya kecele ya, tonggone ya, temannya sekolah, gak tahu. Gak tahu keturunannya ada diabetes, ada kanker, gak tahu. Sekarang harus diperiksa, diperiksa dokter ya minimal. Oh ini ada riwayat diabetes orang tuanya ya. Kalau bapak ibunya salah satu diabetes, maka nurun 35%. Kalau dua-duanya diabetes, maka turunnya 75%. 70-75%. Misalnya orang tuanya ada penyakit kanker ya, kemungkinan ada muncul. Tapi enggak selalu, tapi sudah ada warning. Ya ada warning, itu married counseling. Good gain, gainnya harus bagus. Nah gain ini terpengaruh kalau kita stress. Itu ngantum sampai DNA. Makanya kadang-kadang, orang makin tua, risiko penyakitnya makin banyak. Makanya harus happy. Acaranya happy bagaimana? Ya silaturahmi seperti ini. Banyak kegiatan seperti ini, jangan setahun sekali. Bisa tiap minggu. Tepuk tangan untuk Pak Agus Batiar ya. Ini baik-baiknya Pak Agus semuanya ini ya. Pak Harihati juga memfasilitas. Kalau perusahaan apapun kok merumati pensiunannya, mesti barokah. Karena yang dicari doanya. Doanya mesti senang. Pernyataan membahagiakan orang, mesti Allah melimpahkan barokahnya. Gitu loh. Tapi kalau menyakiti orang tua, Allah enggak rido. Mesti moro-moro, kik, mati. Mati. Mati mesti. Dicabut sama Allah. Makanya orang tua itu penting. Nah pensiunan ini orang tua kita semuanya. Makanya bahagiakan. Mesti ada orang tua yang salah satu yang ngokong itu. Ada mesti ya. Kok orang tua kok ngeyelan itu? Biar kenajan, nanti mati-mati sendiri. Mati-mati sendiri, orang ngeyelan. Tiga yang penting dalam hidup ini untuk bapak-bapak ibu yang sebagian sudah lansia ya. Satu adalah gerak. Jangan sampai enggak gerak. Paknya enggak gerak, cenderung sakit. Kedua adalah minum. Karena minum lebih penting daripada makan. Dan kalau bisa dalam satu hari harus ada susu satu gelas. Karena itu mewakili makanan kita. Kita enggak bisa makan masih banyak. Lambungnya sudah mengecil kok. Penyerapannya sudah berkurang. Yang ketiga adalah oksigen. Ngomong-ngo, cerita-ngobrol. Lansia yang menengek, cepat mati. Lah gak ada oksigen masuk kok. Gak ada oksigen masuk kan mati organnya. Untuk sel ini butuh oksigen. Ngomong. Enak enggak enak ngomong. Tapi dengan cara yang baik, enggak usah dengan marah-marah. Yang bahaya itu kan emosi, egois, sensi. Itu bahaya semuanya. Moro-moro kik, ngomong mati. Karena emosi itu energinya lima kali lipat. Makanya yang dicari adalah happy. Bahagia, sehat. Itu kuncilah adalah mensyukuri. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Betul enggak? Nah, next. Ini loh. Mempertahankan nilai-nilai Ramadan saja. Itu sudah luar biasa. Bersyukur itu ultimate well-being. Yang sekarang dicari kebahagiaan. Ini puncaknya bahagia adalah bersyukur. Tapi, di Al-Quran disebutkan banyak yang mengeluh. Sungguh manusia diciptakan banyak mengeluh dan kikir. Tapi kalau bersyukur, panjenahan sehat, itu amanah dari Allah, itu triliunan. Bukan miliar, triliun. Enggak bisa dihitung. Enggak pasang ring jantung saja 60 juta. Staff saya anaknya enggak bisa mendengarkan pasang alatnya 400 juta. Kemarin senior saya pusing terus kepalanya. Ternyata pembuluh darahnya lengket. Harus dipasang stand. 200 juta. Satu stand. Besok seminggu berikutnya, yang kiri. Hati-hati yang sering pusing dan lain sebagainya. Itu pikirannya biasa. Bonus remun. Bonus remun. Saya bekerja itu biasanya enggak ngendet ya marab. Ngendet marab. Itu pusing terus. Tapi kalau vertigo, itu biasanya pernah terpapar covid. Tapi kalau begini, ini emosional. Tensinya harus dilihat. Kolesterolnya harus dilihat. Yang banyak itu begini. Dilihatkan. 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 Lalu pandemi imun. Imun kan 5F. Fit. Harus olahraga. Olahraga yang bermanfaat, yang bisa meningkatkan imun, meningkatkan endorfin, adalah yang sesuai moodnya. Jangan ikut-ikutan. 70 tahun, Pak Agus saya boleh olahraga? Boleh. Berapa usia? 70 tahun. Melih obat apa? Futsal. Potol sekilmu. Kan gitu. Ya? Kan gitu. Kita lihat. Sesuai dengan mood. Kalau memang senang jalan kaki, jalan kaki. Mau sepedaan ya sepedaan. Oke. Nah sekarang olahraganya sudah kadung. Salah sama medsos itu. Nyonto TikTok. Nah TikTok olahraganya kan mengenai ini. Ini olahraga apa? Olahraga yang keringetan. Yang keringetan. Paling bagus adalah jalan kaki. Terutama habis makan. 15 menit saja. Di rumah, di alaman. Ini sudah menjaga jantung, menjaga paru-paru, menjaga diabetes. Jalan kaki. Meskipun jalan kaki yang bagus itu, kalau ibu-ibu itu haknya di depan. Itu yang bagus. Supaya kakinya tidak ada masalah. Kenapa banyak masalah? Karena kita pakai hak tinggi. Makanya kuncinya adalah keseimbangan. Orang sehat itu sehat fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Lima aspek itu harus balance. Yang sering dilupakan adalah psiko-spiritual. Psihis, mindset ini harus dirubah dulu. Makanya kalau ingin sehat, hati yang senang, mindset yang positif. Kemarin ada orang mau ganti lutut. Pak Agus, aku mau ganti lutut. Pak Agus, karena nyeri dan lain sebagainya. Saya ngomongi, Bu, buatnya Allah itu lebih baik. Panjir-ngajir yang malus gerakan. Gerakan, Bu. Mindsetnya yang positif. Aku sehat. Aku sehat gerakan. Tidak jadi operasi, Malah naik bromo sampai atas sendiri. The power of mindset. Pandanglah seseorang, sesuatu dari sisi positifnya. Tidak akan takut. Makan sate itu kalau dipandang, Ya Allah, tambahkan kesehatanku dengan sate ini. Dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan sate ini. Maka di otak ini mempersiapkan sel-selnya. Agar kalau makan sate ini tidak menjadi kolesterol, Tidak membahayakan. Tapi justru membentuk energi yang bermanfaat untuk kita. Tapi kalau panjang takut duluan, Ya Allah, aku ingin tak pangan kolesterolnya. Jadi satenya utuh, kolesterolmu naik sendiri. Kenapa orang kurus kok kolesterolnya tinggi? Mungkin pikirannya aneh-aneh. Jadi powernya itu di pikiran dan hati kita. Makanya sehat adalah hati yang bersih, Mindset yang positif, Ucapan yang baik, Aksion yang bermanfaat untuk orang banyak. Tepuk tangan dikit-tepuk. Kalau dikerjakan ini, Kerjakan tentang sesuatu yang positif, Karena itu masuk amal soleh. Oke, yes, semangat, insya Allah. Kalau saya kesulitan, saya konsultasi. Tapi kan tidak semua seperti itu. Tolong kerjakan, Kaiso, Angel, repot. Sulit, sulit, sulit. Dan negatif itu sudah. Padahal yang membuat sulit, Ya dirinya sendiri. Jadi kalau hati kita bersih, Apalagi senengi dengan sedekah. Itu penyakit sembuh sendiri. Karena sih ini sudah merubah. HPA akses itu. Hipotalamus, kortek, hipofisis, adrenal akses ini. Membentuk hormon-hormon positif semuanya. Makanya obat yang dasar adalah istighfar. Bukan pil. Pil itu kan ngantem organ kita. Istighfar. Ngobati kausa. Jadi banyak orang ngobati itu adalah sintem. Pusing, mual, itu sintem. Kausanya hatimu. Nah hatimu kenapa? Dekatkan kepada yang kuasa. Bersyukurlah. Berbuat baiklah. Tiga pilar dijaga. Kepada Tuhan yang dicintai. Kepada sesama. Dia tidak ada musuh. Dan dia suka menolong. Helpful. Minimal kalau tidak dengan fisik. Dengan doa. Dengan ide yang bagus dan lain sebagainya. Tiga pilar itu dijaga. Pasti sel itu remodeling. Apalagi memaafkan. Sorry ya aku ngomong. Bukan enak. Wisa jadi pikir. Kita lurus lagi. Fokus lagi. Itu selnya remodeling. Banyak panjenan baik dengan orang. Nangis sama Allah. Tahu-tahu besoknya. Kok enak wakku? Kok enteng? Karena kamu melepaskan semua. Dan hormon ini keluar positif semua. Orang yang mengalah barang. Itu tinggi nilainya. Kesehatannya. Sayangnya banyak orang dolim. Nah suami ngomeli. Istri ngomeli suami. Suami wes diem kan. Ngalah berarti. Iso diterus no. Mundur mani. Mundur mani. Diterus no. Akhirnya mis mentok. Gaisok mombol. Kik. Mati. Makanya kalau ada. Suami kok kena diabetes. Itu biasanya istri nih kakihan ngatur. Jadi mangan ini gak boleh. Mangan ini gak boleh. Dika ikulup. Pengus pensiun tambah 3 ikulup. Tambah alon. Tambah lemes. Jadi kalau ada pensiunan orang tua dikasih makanan gak enak-enak. Itu salah. Rugi. Oh gak makannya gak banyak. Oh dikasih gak enak-enak. Sama dengan membunuh itu. Kasih yang bagus-bagus. Oh bukan karena makanan. Penyakit itu karena pikiran dan kelelahan. Makanan hanya 20%. Nah kalau sudah pensiun lambungnya sudah mengecil. Penyerapannya sudah berkurang. Jika ini godong. Godong pohong. Godong telong. Kadang-kadang. Kadang-kadang daun pisang. Daun tebu. Daun pintu. Dikain no pisang. Lihat ya. Nanti kalau lihat diri. Kalau ada pensiunan laki-laki yang melakukan alon. Ini kebojonek reng. Mesti reng. Jangan suka ngatur orang. Tapi bahagiakan pasangannya. Tempuk tangan untuk kita semua. Kalau sudah bahagia. Penyakit gak berani masuk. Kalau semuanya hormonnya positif semua. Mangkel kejengkelan. Gak cocok. Itu yang menyerang sel itu menjadi lemah. Sakit. Ya. Nah. Ilmu. Imun. Imun itu yang penting. Fit. Olahraga. Fresh. Arti pikiran jangan macem-macem. Fun. Senang. Nyanyi. Ya. Kemudian. Food. Makanan. Kalau sudah tua apa? Ya sayur. Buah-buahan. Ikan laut. Bukan berarti sate. Duren. Gak boleh. Boleh. Yang gak boleh itu kalau terlalu banyak. Semua kalau over itu kan gak bagus. Overthinking. Otakmu cemet. Nah di peker KB kan. Brain atropi. Ibu-ibu kan melakunya kok alon. Ini tuh tambah kende. Itu otaknya cemet. Karena di peker KB. Pucu di peker. Putu di peker. Tonggo di peker. Pengajian di peker. KB cemet. Ya. Nah kalau ada ibu-ibu melakunya kok lurus. Gak nola-nola. Ini sisa-sisa stress. Loh sekarang kan ada istilah tidak sakit tapi tidak sehat. Ini kan tidak sakit. Tapi belum tentu sehat. Apa? Mentalnya. Karena WHO sejak pandemi itu mengeluarkan di antara lima orang. Satu mengalami gangguan jiwa. Dari tiga remaja. Satu mengalami gangguan mental. Ayo kita optimis. Ayo kita bangkit. Ayo kita happy lagi. Ya. Itu. Jadi merasa depresi. Orang yang menengah. Apalagi ada masalah dipendam. Itu resikonya kalau tidak jantung ya kanker. Tapi kalau kaken komentar risikonya. Setruk. Ya. Yang kelima kalau ingin sehat adalah fasting. Puasa. Itu bagus. Tapi yang paling cepat meningkatkan imun adalah Fulus. Duit. Pensiunan itu yang penting. Pensiunannya mudah. Yang menurunkan imun. Apa? Gebres-gebres. Kemudian murus. Gampang enggak? Apa? Orang tua terus kena sambal sedikit murus. Ya. Kalau masih aktif di pegawai. Pegawai dimutasi kok bolak-balik ngeseng. Itu stress. Karena ada bolak-balik dimutasi terus bolak-balik ngeseng. Itu stress. Ya. Terus gatel-gatel di tangan kaki. Itu juga imunnya turun. Ibu-ibu ngomong. Bagus bujuku ya gatel-gatel. Tapi di selakangan. Itu bukan imun turun karena gak tahu ganti katok. Ilmu. Ya. Ilmu. Waktu pandemi ya minum vitamin D. Ikhlas. Lulus Ramadan iman. Ya. Iman ini di upgrade jadi takwa. Ina akroba pun indawai atskokum. Semuanya orang paling mulia adalah orang paling bertakwa. Cirinya orang bertakwa. Alatina yung fiku nafisaru ibadoro wal katibina huido wal afina anina. Dia makin keer. Makin gampang menolong. Makin dermawan. Takwa ini takut sama Allah. Ya. Wawwa ma'akum ainama kuntum. Dan Allah beserta kamu dimana saja kamu berada. Wawwa bima tak malu na basir. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Ya. Di sini masih banyak yang takut sama KPK. Ya. Yang kedua takut sama BPK. Yang masih banyak juga takut sama PKK dan Dharma Wanita. Ya. Itu tamah. Tamah nemen ya. Sehat. Ini triliunan. Nah apalagi pasien saya yang sudah kanker. Terus metastase liver. Kemarin saya nilii. Segera saya lihat ya. Di daerah itu. Kanker cervix. Tapi sudah kena tulang belakang. Sudah kena ke liver. Sudah kena ke paru. Dan lain sebagainya. Nah itu butuh sudah oksigen. Dua tabung. Satu hari. Ya. Nah itu butuh uang kurang lebih 3,6 juta. Kalau dihitung. Jadi kalau dikembalikan seperti saya. 60-61 tahun maka kurang lebih 100 miliar. Nggak pernah di. Karena napas sih nggak pernah ditambah. Makanya yang bagus kalau bernapas. Narik subhanallah. Kesehatan dari Allah. Keluar disyukuri Alhamdulillah. Maka akan ditambah. Jadi memanage hati. Memanage mindset. Itu nggak banyak. Kalau sudah pension berapa obatnya? Ya tiga saja lah. Ngatur diabetes. Ngatur tensi. Vitamin. Sudah. Tapi ada yang sampai 7-8. Kemakannya nggak banyak. Organnya kan sudah menurun. Dicejeli bahan-bahan kimia. Ya. Nggak usah takut mati. Mati itu pasti. Di dunia nggak ada yang pasti. Mati adalah pasti. Cuma kapan di mana kita nggak tahu. Bisa panjendengan dulu. Baru saya bisa. Atau saya terakhir panjendengan dulu. Ya bisa. Ya jadi. Gantung. Makanya kata Rasulullah. Orang yang beruntung adalah yang selalu ingat. Mati. Supaya apa? Berbuat baik terus. Dia tidak menyakiti. Ya. Menyakiti orang. Tidak menipu. Dan lain. Kalau orang menipu. Makan haknya orang lain. Maka selnya bentrok di dalam. Bertengkar selnya. Nah itu yang menyebabkan penyakit. Tapi kalau beloboh. Itu asodakotudaf ulbalah. Kalau ini positif. Maka selnya menjadi remodeling. Makanya orang alih sedekah. Suka menolong entengan. Tahu-tahu. Kok enak? Kemarin saya ketemu. Grup lansia saya 83. Pak. Hanya 83. Kok otoh? Gini otoh. Goy semangat gini. Apa? Anu resepmu. Oh Pak Agus. Pensiunanku 25%. Saya pakai untuk kegiatan sosial. Laktir konco-konco. Makan-makan dan lain-lain. Tidak tambah soro. Tambah sehat. Jadi kalau panjirnya ada yang. Tidak enak. Sakit. Sedekah. Sedekah. Langsung terasa enak. Karena merubah ini. Sweetness. Bahagiakan orang lain. Hormonnya itu langsung berubah. Keluarkan hormon-hormon kebahagiaan. Itu selnya langsung membaik. Jadi dasar sedekah itu. Solusi itu. Solusi. Karena dekat dengan manusia. Dekat dengan malaikat. Dekat dengan Allah. Dan dekat dengan surga. Makanya orang yang sakit-sakitan. Biasanya kalau makan itu dewean. Gak tahu telaktir koncone. Ini orang yang bermasalah. Iya. Ndelek-ndelek. Pensiun. Gak pernah naki. Itu salah. Makanya saya kalau goes. Gak ucapan. Gak ucapan cari sarapan. Saya yang nekori dulu. Aku sih bayar. Rebutan harusnya. Dan gak akan habis. More you give. More you get. Makin banyak Anda memberi. Makin banyak Anda menerima. Kalau sudah-sudah pensiun. Ya bisnis dengan Allah. Bagaimana? Bantulah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tepuk tangan kita semua. Jadi. Mindsetnya harus dirubah. Bukan apa untungnya. Apa enaknya. Apa yang bisa saya berikan. Kepada orang lain. Kan dikasih triliunan ini. Kok sampai minta lagi saya. Kan kebangetan. Ganti lutut ini 150 juta. Sekarang 200 juta. Coba bayangkan. Belum matanya keluar. Dan lain sebagainya. Wah itu luar biasa. Jadi sehat ini. Triliunan. Diinget-inget. Bukan miliar. Triliunan. Silaturohim seperti ini. Memaafkan. Mengalah. Mempermudah. Membahagiakan. Ya bentuk. Tadi ada. Rekreasi. Apa. Wisata religi. Apa. Terserah lah. Olahraga. Nanti saya lihat. 82 tahun saya pimpong. Ya. Harus bisa. Tapi. Saya pada waktu pandemi itu. Menemukan olahraga yang terbaik. Yaitu golf. Ingat pada waktu yang. Inalillah hiwan. Inalillah hiwan. Inalillah. Pernah ya dengar seperti itu. Waktu pandemi. Kenapa kok lansia. Satu. Imunnya turun. Ya. Kedua. Banyak komorbid. Yang ketiga. Biasanya gampang cemas. Gampang takut. Itu yang menyebabkan banyak korban. Saya sudah lansia. Wah. Ninggal KB. Kapan giliran kita? Saya ngejak istri saya. Ayo wis keluar. Olahraga. Supaya kita keringetan. Kita seneng. Harus seneng. Harus happy. Jangan sampai takut. Cemas. Ya disitulah saya menemukan olahraga. Yang terbaik adalah. Golof. Ya. Golofi wong Jowo. Jadi nyapu omah. Nyapu omah. Wis. Nyapu omah. Keringetan. Nah itu ternyata. Terus kudang-kudangan. Itu golofnya wong Jowo. Temen saya kemarin golof. Ya boleh wong kesenangannya golof. Tapi terus melintir. Melintir. Sakit. Misalnya di Bel. Yang nginep di Sangrila. Anu. Pernah salah satu dirutnya. Direktur. Tinggi di. Pelintir kabel. Loro kabih awak. Aku tanganku. Tenang. Tak rajik nobat. Lalu kemarin pamit. Bagus. Tiga hari selesai. Penyakit. Oke. Daruh kunci ini ya. Gampang. Kan ada warning. Ada warning. Awakku loro kabih. Istirahat. Selmur akan recovery. Kenapa gerd gak sembuh-sembuh? Karena gak minum obat penenang. Konsumbernya penyakit pikiran. Ngarang. Psikosomatik. Ngarang sendiri. Enggak ada apa-apa ngarang. Namanya psikosomatik. Shopping dokter deh. Ganti-ganti dokter. Ini psikisnya. Kalau psikisnya enggak cepat diobati. Dengan apa? Psikospiritual. Harus mendekat kepada Allah. Harus bersyukur. Harus istighfar. Harus taubatan nasuhah. Nah ini obat ini. Pindah dokter obat. Tambah dicampur-camur. Tambah. Sirkulus witiusus. Jadi harus tahu kausanya. Iya tuh. Apakku lorokah baik istirahat. Dueku kok anggil. Ya sudah dekao. Siraku kok ngelu. Ngopio. Bojokku ngamu'ai. Ya ijolno. Ya kan gitu. Ya kan gitu. Aktifitas kembali. Semangat. Ya. Ketakwaan. Panjian beriman bertakwa. Panjian beriman bertakwa. Itu doanya. Awasungkan. Nggak nuruti. Sebagai seperti. Janjinya. Dibukakan berkah dari langit dan bumi. Panjian keremeh kan berdoa. Panjian beriman. Di upgrade sama Allah bertakwa. Romadun itu. Banyak doa. Kejujuran. Ini penting. Kedisiplinan. Kepedulian. Kebersamaan. Kedermawanan. Ini dahsat ini. Keikhlasan beramal soleh. Caranya nisi. Niat yang ikhlas. Ilmu. Kata Rasulullah pengen sukses di dunia dengan ilmu. Sukses akhirat dengan ilmu. Sukses kedua-duanya juga dengan ilmu. Sabar dan ikhlas. Ini penting beramal soleh. Inalatina aman. Wa'amilu soli hati ula'i kaum khairul bariyah. Sungguh orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Sebaik-baiknya makhluk. Ayo kita beramal soleh. Kalau sudah lewat masa sukses. Yang suksesnya kan sudah. Sudah pensiun. Kan mencari kebahagiaan dan keberkahan. Robi anzilimun jalamubarokawaantah. Khairul muzili. Panjian. Nanti pensiun bolak-balik opnamo ya. Untuk apa? Justru banyak ibadahnya. Dan lain sebagainya. Banyak sedekahnya. Itu yang penting. Nah ini tambah urusannya ke rumah sakit. Terus bangga bawa tas kresek. Sampai nombatmu piromas pitu. Aku sepolo. Sip. Sip. Next. Fokus visi hidup kita. Mimpi kita. Mimpi kita itu cita-cita hidup kita panjang umur yang berkah. Betul? Sukses bahagia. Sukses bahagia. Bisa menikmati hidup. Betul? Betul? Kalau meninggal khusnul khotimah. Untuk menuju khusnul khotimah. Tidak gampang. Saya ini bolak-balik mendampingi orang-orang yang kanker otak lima kali dioperasi. Tidak bisa ngomong Pak Agus. Tapi si di depannya. Saya dokter Agus. Bu zikir sama saya ya. Astagfirullahaladzim. Saya niat berzikir dengan ikhlas seperti keluar masuknya nafas karena Allah. Langsung nyebut Allah. Sel itu yang menggerakkan Allah. Makanya ada sel bentrok, sel damai, sel bahagia, sel mengkeret. Ada. Saya mengkeret pikirannya pensiunnya. Enggak mundak-mundak. Mesti kayaknya mundak saya kurang. Itu mengkeret. Cemet. Ya. Tapi kalau bersyukur, selnya bahagia. Apalagi seorang nyemplung ini menjid. Pensiunan mundak 12 persen. Ya. Kalau enggak salah ya. 10. 10. Berapa? Yes. Semoga mundak. Loh. Oh bukan PNS. Ya. 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 Semoga nyemplungi. Nyemplungi mejid. Ya. Karena itu namanya. Yang metok itu ya. Yang nyemplungi. Ada yang rumahnya tiga, mobilnya tiga. Nyemplungi mejid, mak klidik. Tapi malah. Malah ikat ini. Ya. Grip. Pelit teman. Kompendang. Kalau busur gue tapi ditendang ya. Aksan. Kreatif. Nah itu produktif. Nah itu tetap produktif. Next. Saya gue sama Lansia. Tapi ada yang 80 tahun Lansia. Bagus aku boleh-boleh. Boleh. Kalau kamu memang senanganmu disitu. Ternyata gue sampai Magetan. Lampok. Akhirnya sampai Magetan. Tidak. Ketemu di Puskesmas di Kertosono. Kepalanya dijahit rolas. Itu namanya Lansia biayaan. Lampok adek. Ini Lansia. Ini 78. 82. Saya ikut gabung disini. Next. Pimpong sama pensiunan. Apa yang pimpong. Tujuannya. Tidak usah main. Sering sekali. Sebenarnya ini. Kalau saya puasa. Pagi gue. Sore pimpong. Tujuannya untuk apa? Buka bersama. Tajilnya itu yang penting. Bukan pimpongnya. Olahraga itu yang penting. Tujuannya apa? Menang nolawani. Mesti mulai ditelaktir terus. Ya kan. Menang nolawani aja. Menang menang. Kemarin ada. Bagus aku bulu tangkis. Boleh? Boleh. Usianya berapa? 60 tahun. Senang ngarepin. Nek tayo. Kau usah pelayan. Lampus. Mati sampe pelayan. Ya. Boleh umpan sing enak. Kan gitu. Nek pimpong kan nenteng. Nek pimpong. Next. Nah. Manfaat olahraga. Peredaran darah. Bagus. Tapi sebetulnya aku gak sempat bagus olahraga. Sholatmu yang baik. Itu sama dengan olahraga yang terbaik. Nah ruko aja ini. Kalau kusuk. Kan darah 4,5 liter masuk di jantung. Oksigennya penuh. Mana dan redeg. Yang bahaya untuk lansia apa? Brady kardi. Dampak dari pandemi itu beradi kardi. Kan. Kalau seperti panjenengan sudah istiqomah. Itu 3. Pilar tadi sudah bagus. Mesti suaranya. Dek. 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 Tapi tenang tekanan pandemi. Itu jantung gak bergerak. Kardiomiopati. Makanya disarankan minum kopi. Karena kopi itu menggerakkan otot jantung. Inotropik dan diuritik. Tapi jangan lebih dari 5 gelas 1 hari. Nah yang banyak karena kecemas. Karena takut. Biasanya dolan-dolan ini gak boleh terus tertekan di rumah aja. Stress terus. Domeli bojo. Apalagi bojone keren. Kan gak bisa lari di rumah aja. Kamu main cili. Ngarep ketemu. Nang buri ketemu. Akhirnya pura-pura nang meje. Tak ada harus. Padahal sampai pagi. Nanti bojone turu. Kan gitu. Nah itu suara jantungnya. Itu di bawah 60 kali. Itu namanya beradi kardi. Itu kalau gak cepat ditandani. Risikonya mati mendadak. Nah suara istri ini gak ada komunikasi sama istri. Gak ngerti. Santungin pelan gini. Istri ini bolak-balik bengak. Bengo ai. Ya kaget. Langsung kik. Mati. Kaget soalnya. Sarkopenia. Kalau panjang gak gerak. Ototnya mengecil. Kalau otak ini gak dipakai. Mengecil dia. Degeneratif. Makanya ayo dipakai. Yang seneng catur. Yang monggo catur. Kok ikut mikir. Tapi gak bisa mikir yang seneng. Tapi kalau dipakai untuk membaca. Memahami. Mengamalkan isi Al-Quran. Gak ada ruginya. Itu kunci saya. Makanya waktu pandemi. Teman saya kan sudah meninggal semuanya. Teman sahabat-sahabat saya. Sudah gak ada. Profesor, kompresor, provokator. Samblas kabet. Apalagi senggeyelan. Gak ada virusnya. Gak ada virusnya. Langsung kik. Mati deh. Ya. Nah. Saya bagus stres. Stres. Masuk terus saya. Staff saya 50% terpapar. Maka HP tak tutup. Saya buka Al-Quran. Tenang saya. Ya. Sampai sekarang. Karena saya sudah diloloskan. Sama Allah. Melalui pandemi. Ini kan tanda tangannya langsung Allah. Satu. Kedua. Romadon. Satu lagi. Dua sertifikat itu. Kedepan. Insya Allah kita harus makin sehat. Makin sukses. Makin bahagia dan berkaya. Imunitas tubuh jelas meningkat. Menambah kebahagiaan. Hormon positif endorfin. Endorfin ini kekuatannya 300 kali morfin. Jadi kalau pandemi bahagia, ikhlas, legowo, dan lain sebagainya. Itu gak ada nyeri. Jadi kalau ada nyeri, orang badannya sakit. Itu hatinya harus didetoks. Ternyata obatnya yang utama adalah istighfar atau obatan nasuhah melakukan perubahan yang baik. Jangan ke susu obat. Mengendalikan di otaknya sini. Itu endorfin. Mengurangi kecemasan. Silaturohim ini penting. Karena dipanjangkan umurnya, di lapangan rezekinya, diampuni dosa-dosanya. Tambahin rezekinya, selnya sehat kembali. Ini penting. Seneng tadi ada yang ngobrol, ngobrol. Saya kan lihat kalau seminar itu. Ada yang mendengarkan seperti panjengan ini, berarti pengen tambah ilmu. Ada yang kadang-kadang ngomong sendiri. Itu ngetah ini doorpress. Ada yang ngantuk. Itu ngetah ini makan siang. Isketo. Next. Ya bersyukur. Ya bersyukur. Tapi diingatkan yang sedikit yang bersyukur. Kolilama, taskurun, amat sedikit. Maka ucapkan bersyukur. Bilisan, bilkolbi, bilarkan, bin amwang. Alhamdulillah. Jangan pakai imun kebatinan. Karena mulut ini besok ditanyakan. Untuk apa mulutmu? Untuk berdoa ya Allah. Untuk bersyukur kepadamu. Untuk menjelaskan. Kan besok tangan ditanya. Untuk apa? Untuk bersikir. Untuk meriksa pasien. Untuk nyuntik. Untuk operasi. Semua ngomong semua. Semua ini ditanyakan semua. Tidak ada yang bisa menjawab. Hanya masing-masing ini akan menjawab sendiri. Banyak yang menjawab sendiri. Alhamdulillah. Jasmun tipu dengkule. Alhamdulillah mbak yu tambah abu. Wismun wak. Kocokan. Adua. Kemarin. Saya pas ceramah gini. Ibu-ibu 77 tahun di luar nangis. Ibu kenapa nangis? Saya pusing terus wakus. Kenapa? Saya diperiksa kepala belakang saya ini mengecil. Salurannya. Otak ini menyempit. Gini. Sama dokter berdasar. Mana fotonya? Oh gini. Ibu tulang itu karena ibu tidak enak dengan orang lain. Ibu jengkel dengan siapa? Jujur dengan saya. Anaknya bagus. Mertuanya bagus. Dia ngomong. Saya jengkel dengan cucu saya bagus. Cucu saya sekolah S2 tapi tidak nurut dengan saya. Saya ngomong. Ibu cucunya ibu bukan miliknya ibu. Ibu dititipi saja. Miliknya Allah. Kalau ingin seperti ibu ya lewatkan sama yang punya. Jangan di front gini. Ibu kena sendiri. Gitu Pak Agus. Ibu sering memarahi-marahi cucunya. Iya. Allah tidak terima. Untuk kasih cucu supaya kamu bahagia. Kok malah dimarahi-marahi. Gitu Pak Agus. Sering marahi gitu. Ya sekarang minta maaf. Tidak usah gengsi. Itu mulia. Demi kesehatannya ibu. Gitu Pak Agus pulang. Seminggu lagi datang. Gimana Bu? Kan takut operasi 77. Dokternya ngomong operasi saja. Kan 50-50 kalau usia 77 tahun. Di daerah sini. Kalau tidak berhasil kan lumpuh semuanya. Saya cintur. Maafkan Bu. Gitu Pak Agus. Ya oke. Besok seminggu datang. Ya apa Bu? Sudah enakan Pak Agus. Remodeling. Membaik lagi. Begitu panjang. Apalagi dengan senang. Itu selnya langsung membaik. Namanya remodeling. Rekonstruksi lagi. Kembali ke normal lagi. Hanya kekuatan hati dan pikiran. The power of mindset. Makanya orang yang baik. Good heart. Good mind. Good speaking. Good feeling. Good frame thinking. Good action. Next. Jadi sehat adalah fisik. Jangan malah segera. Psikologis. Psikis. Bersyukur dan berbagi. Sosial. Kumpul-kumpul. Kultural. Jangan ego. Orang yang egois. Merasa dirinya paling benar. Kukuh. Mempertahankan pendapatnya. Itu rendah di hadapan Allah. Dan rendah di hadapan manusia. Orang egois. Kudung ini. Kudung ini. Wah. Dulu. Enggak sekelah penyakit itu. Orang egois itu gampang. Kalau dia foto cekrek. Mesti yang dicari. Gambarnya dia sendiri. Cerep. Ini api. Ini ngomong. Share ya mbak. Share. Share. Tapi ini elek. Hapusin. 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 Ya. Ya. Konfoto. Spiritual. Spiritual tidak hanya dekat. Tapi dicintai. Ya Allah cinta kalau kita saling mencintai sesama. Jangan sampai ada musuh satu orang pun. Musuh satu terlalu banyak. Teman seribu kurang. Baik-baiklah dengan semua orang. Belajarlah menerima pendapat orang lain. Dan bukan memaksakan pendapat kita. Untuk diterima orang lain. Tepuk tangan untuk kita. Next. Ayo. Nah ini. Kecemasan. Sumbernya. Cemas. Gelisah. Seneng. Takut. Boleh. Tapi yang wajar. Ojuk terus-terusan. Ketakutan yang berlebihan. Kecemasan yang berlebihan. Mengganggu HP akses ini. Di otak ini. Hipotalamus, kortek, hipopis. Kecemasan yang keluar. Hormor-hormor negatif. Interlequin 6. Memicu diabetes. TNF, TGF. Cortisol, kanker. Sehingga muncul depresi. Dimensia. Sisyofren. Stroke. Autoimun. Alzheimer. Dan lain sebagainya. Keder. Di sini tidak ada tadi yang tua-tua keder. Berarti bisa mengantisipasi. Kalau bojone ngomel lagi tidak kuat. Atau di front. Panjirnya tambah kena nanti. Melayu lagi. Ya melayu. Enggak genteng. Mayu yang mencet. Stroke. Banyak. Kalau bapak-bapak kena stroke. Itu akhir-akhir ini karena stroke. Belanja ibunya meningkat. Lengoh mundak. Beras mundak. Kabe mundak. Ini ya stroke ya. Langsung. Next. Nah gejala stroke. Kelemahan salah satu sisi anggota gerak. Ini harusnya. Dulu. Ini kemarin Pak. Menkes mengingatkan. Golden periodnya 6 jam. Dulu. Sekarang harus 4,5 jam. Jadi begitu ada gejala. Stroke. Jangan nunggu keluarga. Jangan nunggu. Langsung bawa ke rumah sakit dulu. Selamatkan. Kalau dia buntu. Dia akan di flashing dulu. Dijalankan buntunya. Tapi kalau pecah. Diberhentikan pecahnya. Itu ya. Makanya. Tensi. Tolong bapak-bapak. Yang nomor satu tensi. Jangan lebih dari 120-80. Semua usia. Karena targetnya. Aku. Usia 60-65 tahun. Aku 140. Pak Agus. Turunkan. Turunkan. Sampai 120. Karena targetnya. Otak. Jantung. Ginzel. Karena banyak cuci darah. Itu karena sekarang hipertensi. Sama diabetes. Turunkan. Caranya bagaimana ya. Dengan sing ringan-ringan. Istifar. Mengontrol emosi. Kalau tidak bisa ya. Dengan makanan dulu. Timun. Sama seledri. Banyak saya. Di rumah kan. Nandur timun. Kamari. Semua. Jadi kalau pas panen. Aku keliling di kampung. Saya ngamuan. Tak kaya timun. Kabe. Loh iya. Betul. Kalau tetap tidak bisa. Ya minta obat yang ringan. Ambul dipin. Tapi pokok turunkan. Sampai 120-80. Ya. Hati yang senang. Mendadak sulit bicara. Malam masih ngobrol. Tahu-tahu pagi. Soboh dibangunkan. Tidak bisa. Ngomong. Ada ya pernah kejadian seperti itu. Tidak bisa ngomong. Loh. Dibungi ngobrol. Enak. Saya ini. Saya tidak bisa ngomong. Terus. Ngomong. 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 Ini gejala. Saya terkongong ngomong. Wajah mencong. Ya. Mencong. Masih ngomong mencong. Dwi. Hati-hati. Kesemutan. Sulit menelan. Bicara gak nyambung. Jadi kalau ada. Ibu-ibu dijak omong kok. Gak fokus. Itu stress. Ya. Tapi ada juga. Nggak ada yang ngejak omong. Tapi ngomong dewe. Itu tambah stress. Nemen nih. Tiba-tiba. Tiba-tiba lupa. TIA. Pernah panjang. Kadang-kadang. Lihat TV. Atau-tau. Sliut. Terus ingat lagi. Itu TIA. Transient isemic attack. Ada buntu. Terus jalan lagi. Itu cepat bawa klinik. Dilihat tensinya. Dilihat diabetesnya. Dilihat kolesterolnya. Itu kalau usia tua. Tapi kalau muda. Dari si Doarjo. Masuk kantor. Lihat komputer. Dek. Tahu-tahu seliut. Terus ingat lagi. Itu bukan gejala stroke. Tapi belum sarapan. Jadi harus bawa ke marung. Ya. Ke marung. Next. Jadi ingin sehat adalah. Jangan emosi. Jangan egois. Jangan sensi. Jangan membenci. Ada ibu-ibu gini. Pak Gosau. Gak isap memaafkan orang itu. Ya terserah ibu. Itu urusannya ibu. Tapi ibu harus sadar bahwa. Tulangnya akan keropos. Livernya kena. Pankreasnya bisa kena. Jantungnya bisa kena. Muncul kankernya. Kalau ibu stres. Tergantung lokus minorusnya mana yang kena. Kalau di paru-paru ya muncul kanker parunya. Seharusnya mengobati kanker paru tiga. Saya tanya ibu-ibu ini. Ibu ngerokok? Tidak. Bapak ngerokok? Tidak. Keluarga ada yang ngerokok? Tidak. Kok bisa kena? Ya panjenengan. Pada waktu banyak pikiran itu yang lemah di paru-paru. Kena panjenengan. Ya. Makanya boleh mikir. Tapi jangan kepikiran. Boleh mangkel tapi jangan dendam. Kalau dendam kena pankreasnya panjenen. Next. Belajarlah. Yang bagus adalah memaafkan, mengalah, mempermudah, menolong dan membahagiakan. Sweetness. Bahagiakan orang lain. Kok akan bahagia. Next. Depresi. Depresi merupakan gangguan mental yang ditandai dengan munculnya gejala penurunan mood. Jadi kalau mohon maaf, Bapak tidak omong kok pelunga-pelungo. Itu tanda-tanda depresi. Perasaan bersalah, gangguan tidur, langsung makan, kehilangan energi dan penurunan konsentrasi. Makanya kita harus happy. Setuju? Semangat, bahagia, bersyukur. Untuk apa? Ibadah. Untuk apa? Berkarya yang bermanfaat untuk orang lain. Untuk sangu kalau sewaktu-waktu dipanggil. Rata-rata umur orang Indonesia 72 tahun. Jadi yang sudah lewat itu berarti bonus. Tapi lansia itu sebetulnya 80 tahun. Kalau 60 sampai 80 tahun itu dewasa muda. Kalau 100 tahun itu lansia yang diberi umur panjang. Tapi di sini 60 tahun sudah masuk lansia. Enaknya apa? Naik kereta dapat potongan semua. Potongan kan gitu ya. Saya gini 61 tahun mau masuk 62. Masuk percaya omong saya masih keliling-keliling di mana-mana. Dan lain sebagainya. Jadi jangan lihat umur. Yang penting 5. Good game, good diet. Makannya harus bagus. Good exercise. Jangan males olahraga. Good habit. Jangan tidur terlalu malam. Jangan ngerokok. Saya bangga lansia di sini. Tidak ada yang ngerokok. Temu tangan untuk kita semuanya. Ini bagus ini. Bagus. Di sini. Kalau di luar saya tidak tahu. Yang terakhir adalah good luck. Kalau itu semua sudah bagus tetap sakit. Ya nasib. Yang terakhir adalah goodbye. Meswayai. Jadi bebas stress pasti dekat sama Allah. Kalau ada orang gelisah cemas. Pasti jauh dengan Tuhannya. Dekatkan lagi. Hati harus senang. Jangan perfeksionis. Kalau ada kurang-kurang sedikit tidak masalah. Mau minta maaf dan mau memaafkan. Saya sama anaknya saya tidak gengsi. Maafkan jeng. Mas yang salah. Sama anak saya maafkan. Bapak yang salah. Makin tua makin banyak dosa. Bukan tambah benar. Kemarin saya dicek. Jantung saya. Eku saya. Semua. Alhamdulillah. Normal. Kata Allah. Siapa yang salah dia ngalah. Buatkan istana nanti di surga. Tapi dia benar. Dia ngalah. Maka istananya akan lebih hebat. Kalau orang cerdas kan diambil. Kan gitu. Makanya orang yang. Gak isok. Gak isok. Gak isok. Gak isok. Mati dia. Ada sense of humor. Kalau orang tidak pernah humor. Tidak pernah ada jok-jok. Cepat mati. Kalau ini depresi. Ini cerudung bunuh diri. Next. Ya. Penyakit yang menghantui. Covid sudah lewat. Yang penting. Minum vitamin D. D ini ada dua. Duit dan vitamin D betulan. Asam lambung. Gert. Minum obat penenang. Jantung LDL. LDL jangan lebih dari 100. Saya 130. Ya. LDL mu naik. Roto guyonan titik. Kamu guyu. LDL mu naik. LDL mu turun sendiri. Kan gitu. Mekanisme keseimbangannya kan gitu. Makanya ada pegawai kok melakukannya merengkiri. Ya utangnya. Masih menurut. Jelas. Dan yang ini utang. Yang ketua ini bayar. Kerja keras. Yang mau melakukannya. Ya utang. Ya bayar. Ya utang. Ya bayar. Ya utang. Ya bayar. Kan gitu. Ya. Seimbang. Stroke. Stroke itu triglycerid. Jangan lebih dari 130. Nah kadang-kadang 300, 600 tidak diturunkan. Pakai venofibrak. 300 mili turunkan. Ini yang memicu stroke ini. Memicu jantung adalah LDL. Ya. Kalau diabetes militus. Ini kuncinya. HbA1c ini. Jangan lebih dari 7. Karena kalau lebih dari 7 terjadi komplikasi. Komplikasinya. Macem-macem. Stroke. Mata. Jantung. Ginjal. Semuanya bisa kenal. Turunkan. Kanker faktor risiko. Ya. Deteksi dini. Sarari. Papsmir. Nah ini penting. Ibu-ibu. Papsmir. Karena tidak usah nunggu. Misalkan. Ibu keputihan. Keputihan tidak selalu kanker. Tapi bisa jamur. Bisa hormonal. Bisa kecapean. Tapi periksa. Nanti dokternya yang memberi. Ibu. Tidak ada apa-apa. Satu bulan. Satu tahun sekali. 6 bulan sekali. Jangan ngarang sendiri. Kalau ada keputihan. Dibiarkan. Tahu tidak ada nyeri. Risiko kanker. Kanker tidak ada kejalanya. Makanya kemarin. Ada. Ibu-ibu turun. Nangis. Apa? Saya didiagnose. Kanker cervix 3B. Ya tidak usah nangis. Saya yuk diatasi bersama-sama. Makanya harus. Manfaatkan periksa. Papsmir. Kedokter spesialis kandungan. Ya. Cuman kalau dokter spesialis kandungan. Yang nyari. Yang. Nah. Siap mas. Ya bagus. Mas. Nanti ingat tau mas. Kalau dokter spesialis kandungan. Kalau nyari yang tua. Karena tangannya keder. Enak. Rodokeri ya. Parkinson. Kadang-kadang. Pak Gus. Dokter kandungan kok sombong-sombong. Gak sombong. Dia memang gak ngerti. Kadang-kadang ketemu di mal. Pak dokter. Kalau butati. Gak ngerti. Enggak meriksa wajah. Roket dibuka. Ini loh Pak dokter. Butati. Baru tau deh. Oh. Ngerti aku yang lurus. Menggok kiri. Ya. Kan gak lihat wajah. Bukan sombong. Ya. Sarari. Pemeriksaan payu darah sendiri. Ini juga diwaspadai. Kalau ada benjolan. Pada waktu mandi. Segera periksa. Gak usah ke alternatif. Gak usah kemana. Ke dokter. Nanti dipastikan. Ya tau. Sarari. Ketemunya kan biasanya waktu mandi. Loh. Banyak. Terus delik-delik. Sembunyikan. Terus gini. Tambah. Berat. Langsung ke dokter aja. Nanti diobati sendiri. Sarari. Pemeriksaan payu darah sendiri. Gak usah minta tolong suaminya. Gak ketemu. Gak itu linan malah. Semi serius di mentalis. Next. Jadi ada. Next. Ada warning. Aku gak pernah kenceng malam. Kok kenceng malam 2-3 kali. Hati-hati. Stress diabetikum. Stressnya dipakai untuk ibadah. Sholat tahajud. Selesai. Ya. Itu. Kuncinya itu. Jadi. Kenceng terasa tidak tuntas. Netes. Hati-hati. Prostat. Maka. Minum. Yang banyak mineralnya. Terutama air kelapa. Mineral itu lebih penting daripada vitamin. Mineral itu 5%. Kalau vitamin itu 1%. Kalau panjang terbanyak vitamin. Minumnya gak banyak. Itu mengendap. Itu memicu daripada vitamin C sampai seribu. Yang dibutuhkan 75 mili. Kalau minum seribu. Yang 9 ribu ya apa? Mendap. Kalau minumnya apa? Jadi enggak banyak. Ya. Pemicu batu. Hati-hati. Ngempet kencing. Itu juga memicu batu. Karena kencing yang keluar. Itu banyak pumannya. Nah itu bibit daripada batu. Maksudnya jangan suka minum kencing. Jangan suka ngempet kencing. Ya. Itu. Jadi. Mineral itu banyak sekali penting. Untuk. Apa. Kenapa tubuh kita ini banyak keluar? Mineral. Keringat itu mineral. Nggak percoyok. Dilatenkan nasi. Ya. Terus. Luda itu mineral. Kencing mineral. Buang air besar itu mineral. Termasuk. Kalau pilek. Umbelen itu mineral. Kalau umbelen jangan dilat. Dilatnya. Mesti asin ya. Jangan anti garam. Anti garam. Jangan lompoh. Tapi kelebihan garam. Akan berbahaya untuk. Jinjelnya. Jadi memang. Proporsional. Ada ukurannya. Jangan makan nasi. Salah. Nasi itu dibutuhkan. Terlalu banyak. Itu yang bahaya. Kan gitu. Lemak ya botoh. Keseimbangan. Tapi hati yang bersih. Mindset positif. Ucapan yang baik. Action yang bermanfaat. Itulah yang sehat. Sesungguhnya. Temu tangan untuk kita semuanya. BAB berlendir. Atau disertai darah. Ini disentri. Satu minggu diobati. Nggak sembuh. Kolonuskopi. Kemungkinan kanker. Usus. Makanya perbanyak. Untuk menjaga adalah. Perbanyak minum. Cincau. Cau. Itu membuat kotoran kita. Nggak merengkel. Kotoran merengkel. Nggak keluar. Itu akan nempel di usus. Nah itu isinya kuman. Dia menggerogoti. Itu pemicu daripada kanker. Usus. Makanya minumlah. Cincau. Cau. Itu kotoran bisa gelunyur. Srut. 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 Gitu. Cau dimana-mana kan murah. Betul? Pepaya. Air hangat. Itu juga merangsang peristaltik usus. Kita bersyukur sama Allah. Karena kita buang air besar. Nggak pernah disuruh bawa gunting. Ya. Karena sudah dipotol sama Allah. Ya. Kalau nggak potol kan panjeneng guntingi Dewi. Ya kan gitu. Kan dipotol sama Allah. Terut potol. Makanya kalau buang air besar. Plung. Alhamdulillah. Nggak usah digolai mana. Pastel. Himau nanti. Lapa ngolai pastel. Barang gue seputul. Ya. Kalau nggak potol. Panjeneng bisa kesini. Nggak bisa. Pak. Ada pertemuan. Pensiunan. Gaiso. Mencret. Karena nggak potol. Mengo terus. Ya. Perut. Terasa sebat. Penuh disertai. Kencing seperti teh. Ya. Hepatitis. Kurang gula. Panjeneng. Makanya makannya gula. Takut Pak aku sekarang banyak gula. Ada glukose yang tapi tidak mempengaruhi kadar gula. Yaitu kurma sama madu. Itu nggak akan mempengaruhi kadar gula. Dalam tubuh. Karena itu buatannya Allah. Next. Seperti kalau panjeneng pengen minum yang bagus. Ya air degan itu. Itu infusnya dari Allah. Itu nilai mineralnya tinggi. Makanya mineral yang tinggi. Untuk orang sehat. Satu adalah air zam-zam. Kedua. Air degan. Yang ketiga. Air hujan. Kayak hujan terus. Maha ngapungin. Jadi. Terus keempat. Baru air kemasan. Jadi vitamin. Mineral ini harus tambahan. Suplemen. Boleh. Ya. Imunomodulator. Ini yang banyak. Wah. Itu ya. Itu bagus. Antioxidan. Ini yang penting. Supaya mengantisipasi radikal bebas. Radikal bebas dari stres oksidatif. Stres oksidatif itu tiga. Pikiran, kelelahan, makanan. Jadi jangan makanan yang disalahkan. Pikiranmu yang bagus. Terus pikiran kelelahan. Makanya istirahat itu penting. Ya. Makanan jauh berlebihan. SOD itu membuat sel ini kuat terus. Super oksidan dismutase. Antioxidan yang bagus. Ya. Kalau ibu-ibu minum antioxidan. Maka wajahnya bisa halus terus. Ibu seminggu sekali minum air degan. Maka wajahnya bisa glowing. Karena itu selnya bagus terus. Ya. Kalau istrinya glowing. Mesti suaminya gulung kuming. Next. Jadi sel bentrok. Sel damai. Nah ini damai ini contoh. Aku sakit. Tapi aku menyadari. Psikologis tak rubah acceptance. Denial, angry, bargaining, depresi. Biasanya marah-marah. Oh tambah komplikasi nanti. Tapi begitu aku terima. Aku sakit. Tapi aku tetap ikhtiar. Aku berdoa. Aku berusaha. Berusaha berobat. Terus dia seneng terus. Ya saya hanya membaik terus. Maka saya hanya tidak akan berkembang. Saya hanya diem. Namanya dorman. Tidur dia. Sel bahagia seperti panjenengan. Kalau suka urunan. Suka menyenangkan orang. Sel mengerti kalau mikir aneh-aneh. Sel bergairah. Nah ini sekarang bergairahnya. Bahaya kalau berlebihan. Sampai kecanduan medsos. Ini akan mengurangi kebahagiaan kita. Banyak hati-hati dengan setan gepeng itu. Ojuk. Boleh. Karena itu juga hiburan. Itu obatnya panjenengan. Banyak. Boleh baca koran. Jangan lupa Al-Quran. Boleh ke pelasa. Ojuk lupamu sholah. Supaya hidup ini balance. Banyak. Setan gepengnya itu Al-Quran ini lali. Banyak dipanggil suatu-atu. Kik. Gak desa ngopo-opo. Ditanyai sehari-harinya apa. Buka WA. Langsung. Cus. Thanks. Nah ingin sehat. Saluran keringat. 5 saluran yang dijaga. Kenceng. Minum cukup. Dari kenceng ini bisa kelihatan. Kencengnya banyak kok bening. Berarti minummu cukup. Ginjilmu bagus. Kencengmu kok sedikit. Budak berbuih. Kamu berarti minummu kurang. Kamu makan enak-enak. Ginjilmu ada masalah. Kan gitu. Kenceng kok warnanya seperti teh. Kamu kecapekan. Makanya minumlah gula. Kencengmu kok. Warnanya merah. Hati-hati. Mungkin ada infeksi. Mungkin ada batu. Batunya turun geser. Ke ureternya. Terus beret. Itu keluar darah. Bisa juga bibit dari prostat. Bisa juga dari kandung kemeh. Makanya makanlah setiap hari. Kalau bisa untuk saluran pencernaan. Saluran reproduksi laki-laki itu. Apa? Telau ungu. Sehari sekali. Itu sangat baik untuk menjaga. Kandung kemeh kita. Kenceng kok dirobong semut. Kemungkinannya apa? Diabek. Kalau kenceng kan. Kandung-kandung dioser-oser. Semutnya kan naik. Jangkrik. Wah. Ngamuk semutnya. Nah kenceng kok campur nanah. Kemungkinan selingkuh. Ya. Mesti itu. Ini dileboknya nang wong lio. Ya. Saluran kolon. Sayur buah-buahan. Kentut. Ini juga jangan ditahan. Ya. Orang gak bisa kentut. Di rumah sakit. Perutnya besar. Dimeteri. Di tujus barang. Ada ibu-ibu yang suka ngempet kentut. Padahal terawai kan kadang-kadang ada. Omohu akbar. Sebelet ngekentut ini. Adih. Adih. Jangan. Ngekentutkan keluar. Terus wudu lagi. Masuk. Kalau ditahan. Sret. Ngekentutnya naik ke atas. Ababe mambutut. Krongkongan. Ini pengencer darah. Jadi kalau bapak-bapak perbanyak air putih. Syukur air hangat. Kenapa air hangat? Karena menangkatkan imun. Kedua. Mukuliti. Jadi. Orang di atas 50 tahun. Itu cairan di paru-paru akan mengendap. Diencerkan dengan air hangat. Maka pagi setelah subuh panjaran keluar. Dahaknya. Kedua merangsang peristalti khusus. Bangun tidur kok minum air hangat. Pasti nanti buang air besar. Dan air hangat itu membuat kita berkeringat. Itulah lemakmu luntur ke alam. Itu ya. Next. Ini manajemen bahagia. Next. Yang penting orang itu scoring dan mapping. Tiga pilar tadi dan mapping. Aku sehat. Aku sehat di paringin usia panjang. Kok aku sehat sulit tidur kok. Lambungku kok sering gak enak. Aku kok sering berdebar. Ada kan banyak konsul saya. Macem-macem. Pak Agus. Jantungku bergetar pak Agus. Dadaku lonjak-lonjak. Ibu itu sampai ngunuh. Aku bingung. Setahu saya naik ibu. Dada mesti kentul-kentul. Lagi lonjak-lonjak. Mesti kena pinjol sampean. Kan gitu. Macem-macem. Terus peksi diri. Next. Ya. Iman imun. Sabar. Maaf ya. Kalau sudah baktuf. Adaptif. Kolaboratif ini. Tekun tabah. Tawakal. Ya. Jadilah problem solver. Ya. Bagaimana? Bisa membahagiakan. Panjalan sehat. Podopensi ini. Suamini wis bahagia. Suamini pergi. Jalan-jalan. Kesel. Bunda. Aku lorok kesel kabe. Bunda. Aku tolong pijet. Bunda. Bunda yang soleh. Ngerti. Ini rejeki dari Allah. Kata Allah. Aku rindu. Kalau suamimu rindu. Ya. Tentang bubuan ya. Tentang pijet. Sabar ya. Tenang. Sepodot. Sementing ayah sehat. Kocok bolak-balik. Melebur rumah sakit. Ayah. Sehat ya. Bahagia ya. Itu yang bagus. Ya. Tapi kan. Nggak semua seperti itu. Misalkan istrinya masih muda. Suaminya sudah rado tua. Nyaluk pijet pijan. Bunda wakku lorok kabe. Ya. Ngang gelundung. Ngang makan. Ngang pensiun. Ngeluyur. Gowes. 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 Mati. Ya. Next. Langsung kick. Nah. Kalau pengen happy. Maka jangan alergi kritik. Kita sudah dikritik sama Allah. Besar-besaran pada waktu pandemi. Jangan sensi lagi. Bagus. Aku ini tersinggungan. Bagus. Tenggungan ini tersinggungan. Apa langkah yang pertama? Maka batukkan. Karena batuk. Orang kalau sensi. Terus disimpan. Itu jantungnya yang tenang. Irama jantungnya. Batuk aja. Misalnya dirasani orang. Pernyataan nggak bisa bales. Timbang disimpan. Sakit. Wah. Tenggungan. Itu merangsang secara parasimpatik. Sehingga jantungnya berdetak dengan baik lagi. Nek wani. Nek wani. Kalau sudah bagus. Di update. Upgrade. Saya menikmati terwujud mimpi dan cita-citanya kembali. Jadi menghadapi kondisi saat ini. Bagaimana Pak Agus? Sabar. Ini kuncinya. Nggak gampang itu. Enak diucapkan tapi sulit. Sabar ini mesti di sini. Bu yang sabar ya bu. Mesti di sini. Nggak ada. Bu yang sabar. Bu yang sabar. Ini gak ada yang mikir. Fokus. Pada mindset tadi. Sesuatu jangan dianggap negatif. Pandanglah positif. Saya 61 tahun dikadoninya saya apa? Duren musangking. Mas aku gak bisa ngadoninya apa-apa. Tak gadonin duran musangking. Diberikan di hoki. Alhamdulillah. Ya Allah kesenanganku. Ya Allah. Semoga bermanfaat untuk kesehatan saya. Karena mengandung serotonin untuk kreatif inovatif. Lemak tak jenuh untuk kesehatan. Dan ternyata duran itu pencernaan yang paling bagus adalah duran. Karena senangannya saya duran. Saya rubah mindsetnya. The power of mindset. Ini menjadi kesehatan untuk saya. Bismillahirrohmanirrohim. Tapi yang pasang ring, diabetes. Durannya gak dimakan-makan. Ditontok. Terus ya oboy gitu. Terus akhirnya diambu. Diambu. Nek pengen didilatih. Mindsetnya harus dirubah. Mental dan happy. Jangan lupa sedekah. Next. Ini latihan sabar. Karena ada pelatihannya. Tapi minimal baca istighfar 70 kali setelah sholat asar. Maka Allah akan ngampuni dosamu 70 tahun lamanya. Ini hati skutsi. Sahabat Rasulullah tanya. Ya Rasulullah berilah aku amalan yang bisa membawaku ke surga. Jangan marah. Wah gak bisa. Saya orangnya keras dan macam. Bacalah istighfar 70 kali setelah sholat asar. Maka Allah ngampuni dosamu 70 tahun lamanya. Saya usianya 60 tahun. 80 tahun dipanggil sama Allah bagaimana? Gak usah khawatir. Sisa pengampunanmu akan aku berikan pada kerabat-kerabatmu. Itulah dasatnya istighfar. Baik. Jadi happy sekali lagi mensyukuri. Tidak sensi. Tidak membenci. Bisa ngaji dan nyanyi. Yang penting bisa ngaji. Ya. Nyanyi. Ya. Asal suaranya yang enak. Ya. Kalau suaranya gak enak ya yang dengerkan yang stress ya nanti. Senang berbagi. Nah ini happy. Happy itu ada tiga tingkatan. Happy ini ada helpful, suka menolong. Tapi yang paling tiga adalah meaningful life. Dia hidupnya penuh arti. Senang terus. Next. Sedekah ini. Ini dasarnya sedekah. Dekat dengan manusia. Dekat dengan malaikat. Dekat dengan Allah. Dan dekat dengan surga. Makanya tiap pagi malaikat dua menilai. Kamu sedekah enggak. Kalau sedekah tak tambah rezekinya. Kalau enggak tak cabut. Demikian juga malam hari. Ya. Next. Keutamaan silatu rohim. Ini ya. Membuka networking. Menambah imun. Kebahagiaan. Selnya remodeling. Ini catat. Membaik sendiri. Remodeling itu membaik sendiri. Ya. Kalau panjang bisa memaafkan. Legowo dan lain sebagainya. Tapi kalau benci, mangel, terdendam. Selnya tertekan terus. Dan tingkat DNA. DNA itu meminju kanker. Jadi kanker itu bukan hanya setahun dua tahun. Sel normal menuju kanker itu butuh 20 sampai 30 tahun. Banyak. Hati-hati kalau sudah ada warning itu. Hati-hati. Next. Untuk anti-canser adalah antioksidan. Yang tertinggi adalah superoksidan di semutase niwana. Tapi yang di luar bisa beli sendiri yaitu glisodin. Ini resep pengatasi hati cemas, istighfar, minum air putih, zikir, sholat hajud, jalan kaki, perbanyak sedekah. Dan jangan baper. Asik-asik aja lah. Hati-hati. Yang ganggu di rumah tangga itu mesti tiga. Cucu, mantu, pembantu. Tiga itu. Hati-hati. Next. Ini kalau ada masalah dalam hidup, Allah pasti menolong. Kalau kita melakukan ini. Silahkan pilih. Kita yang memakmurkan masjid, kiamulail, ini bersedekah atau ringan tangan, perbanyak sholawat dan setiap waktu berwudu. Ini paling gampang. Dan saya sekarang bisnis sama Allah. Saya bangun rumah tafis, saya bangun masjid, saya bantu tbq, bantu tbq, anak yatim, mesisan. Saya bisnis. Jadi backingnya saya Allah, bisnis dengan Allah dan berikhtiar bersama-sama. Bersama keluarga, bersama teman-teman komunitas, di kantor, di mana. Bersama-sama. Karena masalah yang kita hadapi sangat kompleks. Apalagi pasien-pasien saya, pasien-pasien yang keluhannya A sampai Z. Makanya di mindset kita, kalau pasien datang, ibu ajok repot. Biar saya yang repot. Karena saya sehat. Kasih susu. Obat-obatan tidak ada di BPJS, kita urunan. Kalau anaknya tidak bisa sekolah, kita nyekolahkan anak. Kita punya 22 anak asuh. Jadi pasien saya itu tak sangoni, Pak. Bukan saya dapat dari pasien. Pasien tak sangoni. Karena pasien kita BPJS semuanya. Jangan dikira, masnya BPJS saya bangga. Kenapa? Bakingnya Allah. Kalau kamu ingin nyari aku, carilah pada orang miskin. Kalau ingin membalas atas nikmatku, balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Pokoknya BPJS itu barokah. Karena singkatannya, banyak pahala jaminan surga. Kan gitu, temen-temen tangan kita. Jangan mengejak BPJS. Nanti, padahal mbak jelek-jelekkan Allah itu. Next. Nah, jangan lupa sholat hajur dua rokaat. Next. Ya, pesan penting saya. Awakku lorokabeh, istirahat. Duitku kok sudah? Sedekau. Uribku kok soro? Ibadau, sing bener. Sholatmu sing bener. Kan gitu. Makanya orang sukses, kuncinya adalah ibadahnya harus tambah baik. Kedua harus tambah. Akhlaknya harus tambah mulia. Itu kuncinya yang sukses betulan. Koncoku kok ngadoh? Ya, ruban sikapmu. Aku dibenci. Ngomongmu sing api, sing enak. Artiku gak tenang. Ngaji ya, dikir. Aladzi na'manu wa tatmainul kulubu humbitikri lah. Aladzi na'manu wa tatmainul kulubu humbitikri lahi tatmainul kulubu. Silaku kok ngeluh ngopi ya. Bojoku kok ngamu ae. Ijol no. Ya. Nah, ngomadu, ngomeli terus melayuwa. Pengen urib mulia bersilaturah milah. Dengan IKA PLN ini. Tepuk tangan. Orang susah, orang tidak pernah bersyukur dan selalu mengeluh. Orang rugi, orang hidupnya memikirkan duniawi semata. Wal akhiratuhairu wa abeko. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Akhirat tidak puasa, sholat jakat saja. Males jadi semangat, itu akhirat. Cemberut jadi senyum, itu akhirat. Egois jadi toleran, itu akhirat. Pelit jadi dermawan, itu akhirat. Mudah putus asa, pantang menyerah. Itu juga akhirat. Bahagia orang hidupnya, bermanfaat bagi orang lain dan duniawannya. Semoga orang yang sukses, orang yang pekat terhadap perubahan dan mau meraih peluang. Next. Dengan iman hidup jadi terarah, dengan teknologi hidup jadi muda, dengan seni hidup jadi indah, dengan sedekah hidup jadi berkah, dengan takwa hidup jadi mulia. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengahlah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Coba disauti yang sini. Satu, dua, tiga. Coba disauti yang sini, ibu-ibu jangan kalah. Kita harus berubah. Yang pertama, ulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yang keluar, mbak, isi yang tua. Langsung ibu masuk. Ibu, ibu mantun pertemuan kali, KPLN kok ngeten, bu? Langsung ibu nyawet, mbak. Ekspresi, mbak. Ekspresi, mbak. Change, 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 mbak. Mbak, buatan sakit, bu. Untunnya pun merotol, mbak. Gapapa, mbak, cobaan. Dia pun kalau coba, mbak. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh. Untuk mengepot kabel. Jadi, ibu, meskipun sudah pensiun, sudah lansia, harus menjadi agent of change, agent of spirit, agent of model untuk keluarga, masyarakat, dan bangsa ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Tuh, guru saya itu profesor Hilo Hara, 105. Masih bekerja. Jepang. Yang di sini, bapak paliatif saya 90 tahun. Sebentar lagi mau dapat anumuri. Jadi kalau 70, 80 tahun, belum apa-apa itu. Harus semangat. Masalahnya biasanya, bojone kereng. Kalau bojone kereng itu, lihatin bapak-bapaknya kalau HP, kata-katanya melorodok. Enggak. 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 Gak isho. Gak isho. Gak isho. Kok ngomong gak banyak-banyak? Itu mesti di telpon bojone. Next. Yuk, action positif dan selalu berdoa. Next. Doa di cintai Allah. Next. Doa agar selamat. Next. Doa keluar rumah. Next. Ini doa di lapangan rezekinya. Rezeki tidak selalu duit. Tambah cucu, sehat. Punya mantu yang baik, yang ngerti. Itu juga rezeki. Next. Contoh aku, aku gini tapi aku sehat, dipakai teman-teman. Itu sudah sama sedekah. Amal jariah. Itu sudah. Ya. Gak usah emang-emang. Ya lu sosok bareng tambah. Doa berkah. Robi Anjil. Menjala Mubarak. Wakan Tuhan Muslin. Tiap hari sepuluh kali. Kata Rasulullah, hoi ruumuri atwa muka wa ingkola. Allah seneng yang sedikit, tapi rutin. Ya. Next. Nah ini saya waktu pandemi, dua setengah tahun, gak kemana-mana. Kan saya kantor pulang, kantor pulang, pakai rubung gini. Gitu. Terus kalau sampai di rumah, saya apa? Seperti coro. Seperti kecowak. Kan gak bisa langsung-langsung masuk rumah. Anak sama istri, gak semprotannya. ini. Bang. Bapak virus cok. Gak bisa masuk. Stop. Semoga brok. Wabe. Lepas baju. Ya. Dua setengah tahun. Salah satu kunci bahagia, satu kunci tajuan, dua ketolong, dari tiga ketolong. Terus dari mana? Terus dari mana? Terus dari kelas, semua kemudian. Saya enggak, kemarin-kemarin-kemarin, maka hobi saya. Saya yang dokter peneladan, dokter kesehatan lingkungan terbaik di Indonesia. Kemarin, dari direktur saya, saya menjadi penaga medis terbaik. Kemarin. Ini menyalurkan hobi saya. Saya pernah menghijaukan satu bukit. Next. Kreatif, inovatif. Next. Produktif. Next. Ini rumah saya, sekarang saya kecil, rumahnya 5x15 meter. Tapi di pojokan, halamannya luas pohon-pohon. Ini dulu tempatnya binatang-binatang, saya bersihkan, saya nanemi. Saya nanemi. Ini, di Greenleaf. Greenleaf, pandugo. Next. Nah, dulu burung-burung ini ditangkepi orang. Oh, jadi tangkep, dia pengen hidup juga. Dia makhluk. Irham umanfil arti. Irham umanfil sama. Sayangilah apa yang ada di bumi, ini saya ada di langit, akan menyayangin. Saya kasih makan. Sekarang malah ratusan sampai sini. Tiap pagi, tiap jam 6. Jadi kalau saya, habis subuh ngaji itu burungnya muni kabih. Kalau ngomong-ngomongan, saya nanti nanti dulu. Nanti nanti dulu. Next. Nah, terus saya nanem. Ini. Ada lahan kosong, kita tanemi temun, terus lombok, terus papaya, terus itu apa, pare sekarang. Ya pare bisa untuk, bagus untuk lever. Next. Nah, ini temun. Jadi kalau ke kantor, saya satu membawa stetoskop, saya membawa karung. Di sini temun. Tak beber. Kalau di kampung, muter-muter. Sehingga muan tak ke temun, ambil seledri. Next. Nah, ini kemarin panen. Next. Ini sama ponaan saya. Nah, ini. Ini temun kecil. Ini pare. Ini ada papaya. Ini papayanya 40 pohon. Sekarang ini tambah banyak lagi. Next. Ini lombok. Next. Nah, ini apa ini? Jambu kristal. Nah, ini. Nah, semua. Kelengkengnya ada 11 macam. Next. Nah, ini papaya. Ini tadi baru ngirim ke Jakarta. Namanya. Papaya baria. Barokah ridha Allah. Jadi jangan sampai ada lahan sekecil apapun tanpa penghijauan. Karena satu daun menyelamakan sekian ribu nyawa. Terancam karena polusi udara. Penyakit yang mengancam itu adalah PBOM. Penyakit paru obstruktif menau. Penyakit yang bisa sampai saya itu bekasnya botol minuman ini tak potong jadi dua. Kasih tanah. Kasih tomat. Kemarin laos. Itu. Temulawak putih itu untuk gerd. Tidak sembuh-sembuh. Ya. Temulawak itu untuk lever. Ya. Kunir putih. Banyak ibu-ibu bisa. Ini. Next. Ulang kantor. Ini modelnya seperti ini. Ya. Next. Kemarin dari puskesmas ini kelengkeng saya ini. Sudah banyak. Saya kalau pagi mesti nyirami kelengkeng ngomong-ngomongan. Kelengkeng aku tak ke kantor disik. Nanti sore tak sirami lagi. Orang-orang yang jalan-jalan. Pak aku sih ngomong bik sopom bik kelengkeng. Next. Kelengkeng saya di bawah semua. Ya. Tidak ada yang di atas. Di bawah. Kemarin lansia. Saya suruh ke rumah. Saya beberkan terpal. Saya suruh panen kelengkeng sama pepaya. Kemarin kader-kader dari Medo Anayu. Pas saya panen pepaya. Saya suruh ambil semua. Nah. Nah. Itu ya kegiatan saya. Jadi masih banyak kegiatan yang bisa kita manfaatkan bersama-sama. Temu tangan untuk kita semuanya. Nah. Saya kira itu dari saya. Bapak Ibu. Pengalaman saya. Itu mulai saya rintis. Saya persiapan 4 tahun. Ya. Jadi di rumah saya ada Duren Musangking. Bawor. Duri Hitam. Repto. Kemarin dari Terenggalek. Saya tes. Bagus. Bisa berbuah. Sekarang peduli. Saya titip sama Allah. Ya. Dulu saya di Ponorogo itu ya. Waktu jeruk pulung kena. Kena penyakit. Kena virus. Saya justru nanam. Tiap malam. Sampai malam. Saya di Durenuk. Dokter gendeng. Saya. Titip sama Allah. Tidak ada. Akhirnya panen. Orang ketakutan dari dirinya sendiri. Dulu saya punya kebun Duren itu. Wah bagus kalau itu disitu. Keluar darahnya. Saking keringnya. Oh. Saya tanemi rumput gajah. Setiap buah bibit. Pasti. Saya buatkan gobook. Saya pulang kantor. Saya sendirian. Istri saya tidak ikut. Saya ngaji disitu. Jadi saya kalau sama taneman ini ngomong ya. Selawatan saya. Selamat. 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 Terus. Tidak pernah berhenti itu buah-buahan. Ya. Jambu. Kristal. Itu tidak pernah berhenti. Lombok. Saya ibu-ibu kalau jalan. Tak suruh panen. Mampir. Kalau saya lewat tempat saya. Mesti pulangnya tak sangon. Ya. Bukan apa untuk saya. Saya tidak pernah untuk saya sendiri. Mesti tak. Dumpkan orang-orang semuanya. Tak suruh panen sini. Anu. Greenleaf. Pandugo Greenleaf. J9. Kesana bu. Pemayanya masih banyak. Pemayanya masih banyak. Pemayanya punya kurang lebih 40 pohon pepaya. Dan seperti itu. Ini tadi. Besok mau dikirim ke Jakarta. Ke saudara-saudara. Silahkan kalau mau. Nah. Itulah kegiatan saya. Jadi intinya. Bapak Ibu. Ojo enggak gerak. Ojo enggak punya aktivitas yang positif. Jangan sampai ada pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Ayo. Hati kita bersihkan. Kita detox. Main kita-kita buat positif. Ucapan kita yang baik. Saya kalau nyetir enggak pernah lepas dari istighfar, likir, selawat. Enggak pernah lepas. Karena itu activity. Spiritual question. Saya punya pasien. Kanker, prankreas. Itu tak kasih morpid enggak mempan. Mulai. Saya ajak. Madat. Ambil Allah. Nyun sama Allah. Titi tertidur. Tertidur. Itu yang sekarang saya perdalam. Makanya saya kuliah lagi untuk mencari psikospiritual. Bahwa ada sisi psikospiritualnya. Keseimbangan. Orang ngebati seringkali jasmani rohani. Ada tiga dimensi yang belum tersentuh. Sosial, kultural, spiritual. Jadi kompol-kompol ini obat. Banyak panjendeng kan sering silatu rohim. Lama-lama sehat sendiri. Karena senang itu tadi. Tapi yang lebih penting lagi kalau malam hari bangun matur sama yang membuat hidup itu. Laporan. Syukur-syukur nangis. Pertama bersyukur. Yang kedua apa yang diminta. Baik ibu saudara sekalian. Mau enggak saya bawa menuju dicintai Allah. Agar semua keinginannya dikabulkan oleh Allah. Mau ya. Bagi yang beragama muslim mengikuti saya. Bismillahirrohmanirrohim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammad rasulullah. Saya niat berzikir dengan ikhlas. Seperti keluar masuknya nafas karena Allah. Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar. Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar. Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar. Mulai detik ini nafasnya panjendengan. nafas terus berjikir kepada Allah ya orang beriman berjikirlah kamu sebanyak-banyaknya dan bertaspillah di waktu pagi dan petang dengan jikir hatimu tenang tapi saya masukin tadi seperti keluar masuknya nafas meskipun Pak Jalan tidur tidurnya masih bernafas nafasnya jikir kepada Allah kalau sewaktu-waktu dipanggil dalam kondisi berjikir insya Allah khusnul khotimah tapi panjangan tidur, aktivitas, apapun berjikir terus Allah turun hei keluarga besar IKPLN kok sering manggil saya apa yang diminta pertama bersyukur atas nikmatnya yang kedua apa yang diinginkan ya matur kalau anaknya pengen punya pekerjaan pengen menikah atau sakit pengen sembuh dan lain sebagainya matur pertama bersyukur dulu janji Allah kalau kamu ingat aku di dalam hatimu maka aku ingat kamu di dalam hatiku kalau kamu cinta kepada aku maka aku lebih cinta kepadamu jadi dua di charge HP di charge hati kita juga di charge kita paralel mudah-mudahan kita diberikan keselamatan di dunia insya Allah sampai di akhirat minta maaf walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh like, komen, komen, dan share video ini ya teman-teman dan jangan lupa subscribe IKPLN TV karena akan ada video baru setiap harinya selamat menikmati